Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Kemarin kita semua sudah tahu bahwa kesimpulan akhir pembicaraan tingkat tinggi antara Rusia dan NATO mengenai ketegangan yang terjadi di Ukraina tidak membuahkan hasil apapun alias gagal untuk menyelesaikan ketegangan di Ukraina Timur Hal itu tentu segera direspon oleh Rusia ketika pembicaraan awal sudah mengindikasikan bahwa NATO tidak akan mengabulkan poin-poin permintaan mereka untuk meredam ketegangan di perbatasan Dimulai pada sekitar Kamis 13 Januari ketika semua mata tertuju pada pemulangan pasukan JSTO dari Kazakhstan Di sisi barat perbatasan, Rusia mengirimkan ratusan unit alutsista beratnya untuk ditumpuk di sekitar perbatasan Ukraina Saat ini dikabarkan masih ada sekitar 100 ribu prajurit Rusia bersiaga penuh di sepanjang karis perbatasan dengan Ukraina Hal ini mengindikasikan bahwa Rusia dalam keadaan siaga tinggi dalam upaya untuk menghadapi segala kemungkinan dari ancaman yang bersumber dari NATO Dalam video iring-iringan kereta yang mengangkut alutsista berat Rusia bisa Anda lihat bahwa Rusia mengirimkan sistem peluncur roket gerak dan uragan dan juga tank terlihat juga Sishanu Thor dan Silka ZSU Hal seperti ini sepertinya akan terus dilakukan oleh Rusia karena menurut kami situasi menjadi sangat sulit bagi Rusia Mereka dicatuhkan sanksi bertubi-tubi oleh Amerika Sehingga beberapa negara membatalkan pesanan alutsista mereka Belum lagi mereka teranjam dengan digurung dari berbagai sisi oleh aliansi NATO Jika tekanan yang diberikan terhadap Rusia makin memucak Bukan tak mungkin hal-hal ekstrim di luar dugaan akan terjadi Kita tunggu saja episode selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton